Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku Insyaallah itu bisa dikasih nyata 90% dari Allah Kita langsung membaca doa ya Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat energinya dia saat ini Ada temperance The eight of cups Tari kai Six of cups Oh guys Energinya dia saat ini tuh lagi kangen kamu Rindu Kecewa sih dengan situasi yang dia jalani Gak ada kedamaian Dia merasa dulu tuh damai banget Dan Dia merasa kecewa Cara dia berbagi perasaan Dengan orang lain Kecewa dengan cara healingnya dia juga Dan aku melihat disini ada The nine of pentacles The empress Yeah And the seven of cups Wow Nine Of swords Oke Cukup dramatic sih Kalau aku lihat ya Cukup dramatic Kenapa Karena Dia memendam perasaan Bahkan juga Selalu bermimpi buruk Dan menghayal tentang kamu ya Dia melihat kamu tuh sudah Damai dengan Masa lalumu Kamu sudah Berdamai dengan Koneksi twin flames ini Ini yang membuat dia Tersiksa Dan Gak nyaman ya Dengan keadaan dia Salah satunya Ya kamu Makin cantik Makin ganteng Makin Makin Ini apa namanya Makin damai Ya Dan dia Memendam perasaan Coba untuk Menutupi rasa Ketakutannya dia Dengan cara Ya Dia coba untuk Fokus dalam Pekerjaan Tersiksa Dengan Perasaan Kaburuknya dia Gak nyaman Setiap malam Karena Kamu Selalu hadir Dalam mimpinya dia Dan ini Membuat dia Salah Memilih Se Apa namanya Pasangan Dan Ya dia ngerasa Dia harus Memperbaiki Kesalahannya dia Salah satunya ya Kembali ke kamu Gitu ya Salah satunya Dan Ya dia kecewa sih Kecewa Dengan Pilihannya dia Selama ini Ya Terutama Tentang pasangan Gitu ya Dia kecewa Banget Disini Aku ngerasa Dia coba Untuk bisa Kembali lagi Sama kamu Nanti Karena dia Merasakan Kedamaian Merasakan Apa namanya Kesuksesan Ya Ketika Bersama kamu Dan Wah Kacu ini udah lengket nih Dalam aku gak pake Rusak Dia gak tau Harus Bagaimana Cara Menyembuhkan Dirinya Analginya Dia tuh Lagi tidak Menyenangkan Ya Jadi Semua Kenangan Tentang kamu Sedang Berbalik Kedalam Kehidupannya Dia Dan itu Membuat Dia gak tenang Ya Ada The Temperance Eight of Cups Six of Cups Nine Of Swords Seven of Cups The Empress And The Knight Of Pentacles Ya Dia terbayang tentang Kamu sih Apalagi Kamu sudah Mempercantik Diri Sudah bisa Berdamai Bahkan Dia melihat Kamu sudah Bisa Move on Ya Dia kecewa Dengan Caranya Dia Membuahkan Kamu Caranya Dia Healing Gitu ya Dia kecewa Sebenarnya Tersiksa Tersiksa Merasa Bersalah Cara Dia berbagi Cinta Perasaan Untuk Mengejar Haruan Napsunya Dia di Masa Lalu Dan Ini Membuat Dia Tersiksa Gak Nyaman Dalam Menjalani Kehidupannya Karena Terbayang Tentang Kamu Ya Tanpa Dia Sadari Ya Dia ingin Memperbaiki Hubungan Ini Sama Kamu Dan Dia Bingung Ada Rasa Takut Ketika Mengejar Kamu Karena Dia Sudah Tahu Kamu Sudah Mulai Bisa Move on Dari Dirinya Ya Sudah Mulai Bisa Move on Dan Dia Hanya Bisa Memendam Perasaan Terutama Tentang Keputusannya Dia Ketika Meninggalkan Kamu Tanpa Alasan Tanpa Komunikasi Yang Jelas Karena Dia Merasa Dia Berkuasa Dia Mengendalikan Sebuah Hubungan Tapi Ternyata Sekarang Dia Kecewa Sendiri Tersiksa Sendiri Bahkan Juga Dia Tidak Nyaman Menjalani Kehidupannya Dia Sekarang Tidak Ada Kedamaian Ya Disini Dia Bermimpi Kalau Dia Ingin Berdamai Ataupun Mendapatkan Kedamaian Lagi Dia Harus Datang Kekamu Dan Meminta Maaf Ataupun Menjujurkan Keadaan Ya Kita Lihat The Eight of Cups Tidak Tidak ada the ten of pentacles, nine of cups and the tower kecewa kecewa karena dia mengalami kehancuran tentang kestabilan hidup ketika bersama kamu sebenarnya selama dengan kamu nih apapun yang dia inginkan itu banyak sekali yang terwujud dan sekarang dia merasakan kehancuran tersebut sehingga energinya dia tuh lagi mengenang dulu tuh kayaknya damai banget hidup dia mau apa aja tuh gampang kayaknya sekarang kok kayaknya agak susah bahkan sulit gitu ya bukan agak lagi sulit karena disini banyak sekali keberkahan ya di dalam kehidupannya bersama kamu tapi dia hancurkan dengan cara menduakan kamu ya itu meninggalkan kamu sehingga kamu mencoba untuk bisa move on dan mencintai dirimu sendiri ya kamu mau memilih istirahat ataupun break up dari sebuah hubungan triparti ketika talihat 9 of wands 9 of sword 3 of sword 8 of pentacles under 2 of cups stress dia sakit hati dengan apa yang dia kerjakan di dalam sebuah hubungannya sama kamu karena dia hadirkan orang ketiga dengan alasan pekerjaan ataupun rekan kerja bisnis ya kamu alasannya sorry dia alasannya ke kamu tuh ya karena salah satunya sibuk kerja jadi kayak dia tuh pengennya dianggapnya gila kerja padahal ini menghadirkan orang lain ya ini sakit hati ketika mengenang kebahagiaannya sama kamu makanya dia bermimpi terus tentang kamu kita lihat seven of cups the king of sword chariot the knight of cups karena dia jiwanya jiwa petualang ya dan jiwa player ya penakluk jadi dia merasa ya dia bisa mendapatkan apapun yang dia cari apapun yang dia inginkan tuh dia bisa dapeti terutama pasangan hidup tapi ternyata semua tujuannya dia tuh pada akhirnya terhalang ya karena karena kejujuran yang belum dia ungkapkan ya kejujurannya dia yang belum dia ungkapkan dia masih tutupi dan dan dia energinya terperangkap dalam kematian jadi kayak kematian perasaan ya bebannya berat banget yang harus dia pikul disini dia menghayal ya bisa naklukin kamu lagi hayalannya dia dia bisa naklukin kamu lagi aku ngerasa memang energinya itu lagi kecewa dengan cara penyembuhan dia cara healingnya dia salah ya karena dia pikir dengan cara berbagi cinta mencari pasangan lain itu akan lebih indah ketika kehilangan kamu tuh gak terlalu sakit tapi ternyata dia menjalani dengan orang lain ini pun malah dihantui tentang kamu ya tentang kamu yang sudah mampu memperbaiki kenangan di masa lalu dengan cara move on mencintai diri sendiri kita lihat energinya dia native american authority ya dia orangnya kan suka suka menandakan jadi kalau dia pengen target sesuatu dia tandain dan ini yang membuat dia ya semakin kalau aku lihat si angkuh ya karena merasa bisa menaklukkan love life nya dia ini orangnya juga gampang ibarat laparan jadi kayak gak ada kenyang-kenyangnya gitu loh ya untuk melakukan hal tersebut terus gitu ya kalau dia mau hidup bahagia dia harus bisa berkata jujur ya sama kamu tentang kejadian di masa lalu karena sebenarnya kalian baik-baik aja sih lagi bahagia-bahagianya dan apa yang diinginkan semua sebenarnya semua gampang tercapai tapi dihancurkan makanya dia tersiksa merasa bersalah gak nyaman dengan pilihannya dia apalagi dia bermimpi kamu sudah bernamai dan sudah bisa move on bahkan memperbaiki koneksi twin flames dengan cara mencintai diri kamu sendiri attraktions you attract romantic love by enjoying this moment fully and release your ex the time has come to clear your energy ya dia merasa attraction atraktif banget ya sama kamu energi kamu juga sangat kuat ke dia apalagi energi tentang kebaikan ketulusan cinta kamu ini yang membuat dia selalu tertarik ke kamu dan dia sadar energi terbesarnya dia ya kamu ternyata sekarang sonia i bring you message from your deceased loved ones i'm happy at the peace and i love you very much please don't worry about me dia sebenarnya ingin ngasih kabar ke kamu sebenarnya terus dia merasa happy dan damai ketika sama kamu jadi jangan khawatirkan aku walaupun disini aku tidak bahagia sebenarnya kata dia dan dia masih mikirin kamu cantau new romance is imminent either with a newcomer or throat right right nighted patient in your exciting relationship be open to giving and receiving love ya tadi aku bilang ya truth jadi kayak banyak masalah yang terjadi dia dia pengen ngasih kabar sebenarnya ini pesen alam bawah sadarnya dia tuh sebenarnya aku happy dan merasa berdamai sama kamu dan aku mencintai kamu banget tapi jangan khawatirkan aku saat ini dengan kehidupan baru walaupun dia merasa kehidupan baru ini banyak sekali kesulitan untuk menunjukkan tentang ketulusan cinta tapi dia coba untuk buka hati dan menerima lagi dengan orang baru ya karena kamu juga disini sudah bisa move on dan dia bermimpi kamu sudah bisa memperbaiki cara kamu mencintai dirimu sendiri ini membuat dia ya kecewa membuat dia dihantui rasa bersalah you are protect from all the types of harm the worst is now behind you i ask you to relax and save jadi ngerasa kamu tuh sekarang banyak sekali dilindungi ya dari malaikat ataupun leluhur gitu ya dari orang-orang yang coba untuk mengacaukan kehidupan kamu lagi dan ya dia merasa kamu sudah aman dan sudah nyaman dengan cara penyembuhan diri kamu sekarang itu yang membuat dia gak tenang malah ya karena ya kamunya sudah bisa menerima kenyataan dan mencoba memperbaiki connect with claims dengan cara perbaiki diri mencintai dirimu sendiri dengan tulus dan ikhlas dan coba untuk move on ya aku ngeliatnya oke guys so aku harap ini bisa ada dan membantu kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, share dan not skip iklan channel aku laki-laki-laki take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh